Terima kasih telah menonton! Kesana ya, ada burung itu kayaknya. Eh kakak Melisa, coba cinta kak. Karena itu apa? Ini panah baru kakak. Coba aku mau panah, kakak Melisa munggu dulu. Jangan, nanti kalau kena kakak itu kan sakit, bahaya. Karena kalau main-main jangan yang bahaya-bahaya. Kalau kena orang kan sakit ini. Nggak boleh ya kakak? Nggak boleh, nggak boleh makan. Maaf ya kakak. Ditaruh aja ya. Oke. Ntar aku mau buat main-main burung aja ya. Mau dibantu nggak taruh? Nggak, aku taruh sini aja. Taruh sendiri ya. Nah gitu. Selamat pagi kak Melisa. Selamat pagi kak Erna. Kak Melisa kita mau ngapain? Kita tentunya mau ibadah dulu kak. Oh iya, adik-adik udah siap loh kak. Kayaknya sih sudah siap semua nih. Ya kita sampai ya kak. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi adik-adik semua. Adik-adik udah siap kak. Udah siap tapi kita kurang. Siapa nih kak Erna? Oh iya. Yuk kita panggil kak. Kak Kevin, yuk. Kak Kevin sini kak. Nah kita udah komplit. Kak Kevin udah siap? Yuk kita mau memuji Tuhan ya kak. Kak Melisa tadi kan tangannya buat mainan panas. Sekarang kita tangannya buat memuji Tuhan. Buat memuji Tuhan. Kita mau nyanyi lagu apa kak? Lagu yang ada. Oh tepuk tangan. Tepuk tangan. Iya, ingat dong. Yuk adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita mau nyanyi tepuk tangan. Haleluya. Seluruh anak Tuhan. Anak Tuhan bersuka cinta. Injak Iblis. Injak Iblis. Dalam nama Yesus. Iblis dikalahkan kita menang. Glory, glory. Glory, glory, glory. Hallelujah. Glory, glory. Glory, glory. Hallelujah. Haleluya. Bila Tuhan Yesus di pihak kita. Kita akan tampil jadi pemenang. Sekali lagi. Tepuk tangan. Haleluya. Seluruh anak Tuhan bersuka cinta. Injak Iblis. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Iblis dikalahkan kita menang. Glory, glory. Glory, glory, glory. Hallelujah. Glory, glory, glory. Bila Tuhan Yesus di pihak kita. Kita akan tampil jadi pemenang. Kamu Lelisa. Kita udah memuji puji. Iya kak. Kita udah tepuk tangan. Sekarang saatnya kita mau? Berdoa dulu. Berdoa dulu. Yuk kita mau naikkan bujian pu. Di tangan. Di tangan. Ayo kak Kevin. Adek-adek lipat tangannya. Tutup matanya. Kita mau nyanyi. Ku di tanganmu. Ku di hatimu. Di pikiranmu. Di pikiranmu. Di rencanamu. Tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu. Ku di hatimu. Di pikiranmu. Di pikiranmu. Di pikiranmu. Di pikiranmu. Tak pernah ditinggalkan. Yuk adek-adek kita mau berdoa. Ikutin kak Melisa berdoa. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan sudah. Tuhan sudah. Menyertai kami. Menyertai kami. Setiap hari. Setiap hari. Sekarang. Sekarang. Kami mau. Membawakan. Membawakan. Puji pujian. Puji pujian. Buat Tuhan. Buat Tuhan. Tuhan terimalah. Terimalah. Puji pujian kami. Tuhan juga. Pimpin kami. Pimpin kami. Dari awal. Sampai akhirnya. Sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama. Dalam nama. Tuhan Yesus. Kami berdoa. Kami berdoa. Haleluya Amin Wah Kak Erna Adik-adik pasti semuanya Berdoa dengan pinter ya Sekarang kita mau olahraga Kak Olahraga Coba Kak Melisa goyang-goyang dulu Coba Kak goyangkan jari dulu gimana Jarinya sini Kak Bahu-bahu Kak Bahunya gini dong Terus tangan Terus kaki Begini Yuk kita mau nyanyi Siap-siap adik-adik Kegoyangkan jari Kegoyangkan daun Kegoyangkan kepala Kegoyangkan mata Kegoyangkan tangan Kegoyangkan lengah Kegoyangkan kaki Asik sekali Oh goyang-goyang Oh goyang-goyang Kiri kanan Goyang-goyang Gerakan badan Kita bisa bergenda Kegoyang-goyang Kiri kanan Kiri kanan goyang-goyang Gerakan badan Kita bisa bergenda Memuji Tuhan Diiring lagu goyang-goyang Adik-adik Adik-adik gimana Uh seneng kak Adik ini kak Sudah goyang semua nih Nah kalau gitu Udah saatnya kita denger Pak Erna Kalau denger firman Boleh gak Jalan sana Jalan sini gitu Muter-muter Boleh mesti duduk manis kak Duduk manis ya Boleh gak sambil minum susu nih Gak boleh Gak boleh ya Susunya ditaruh dulu Kita dengerin firman dulu Baru ntar habis dengerin firman Kita boleh minum susunya Yuk kita menyanyi kak Segala puji hormat juga syukur Ya adik-adik Siap-siap Tangan dilipat Sekolah puji hormat juga syukur Kunaikan lagimu Karena cintamu Yang tiada perukum Segenap hidupku bagimu Yuk kita mau berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Kami sudah Memuji Nama Tuhan Nama Tuhan Tiba saatnya Tiba saatnya Kami mau dengar Kami mau dengar Firman Tuhan Firman Tuhan Tuhan Urapi Tuhan Urapi Kak Dhani Kak Dhani Yang akan Yang akan Menyampaikan Menyampaikan Firman Tuhan Firman Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Kami sudah berdoa Haleluya Haleluya Amin Amin Nah Pak Melisa Yuk kita tanggung Kak Dhani yuk Yuk Kak Dhani Kakak Nah adik-adik Jumpa lagi Dengan Kak Dhani Kali ini Kak Dhani Memuarkan Firman Nah adik-adik Masih ingat Firman minggu lalu Mengenai siapa Adik-adik Yonatan Dan Daud Nah sekarang Kak Dhani juga Memuarkan Firman Mengenai Daud Tapi Sekarang bersama Ayahnya Yonatan Yaitu Raja Saul Nah adik-adik Sekarang Duduk yang manis ya Lihat animasinya ya Daud Suka Memuji Tuhan Raja Saul Yang sayang Kepada Daud Karena Daud Adalah Orang yang baik Ramah Dan suka Memuji Tuhan Ketika Hati Raja Saul Sedang kesal Dan marah Daud Menghibur Dengan Memainkan Kecapi Untuk Memuji Tuhan Tetapi Sekarang Raja Saul Tidak suka lagi Kepada Daud Apa yang terjadi Karena Daud Suka Memuji Tuhan Dan Razin berdoa Mau mendengar Firman Tuhan Maka Tuhan Memberkati Daud Sekarang Daud Menjadi Tentara Yang hebat Musuh Yang jahat Dengan mudah Dikalahkan oleh Daud Bahkan Bahkan Goliat Yang badannya Tinggi Besar Dan pandai Berperang Dikalahkan oleh Daud Semua orang Senang Dan memuji-muji Daud Sebagai orang Yang hebat Bahkan Lebih hebat Dari Raja Saul Daud Menjadi orang Yang hebat Karena Tuhan Menolongnya Mengalahkan Musuh Raja Saul Raja Saul Tidak suka Dengan hal itu Yang marah Kepada Daud Suatu hari Raja Saul Marah-marah lagi Seperti biasa Daud Memainkan Kecapinya Untuk Menghibur Raja Saul Bila Sebelumnya Kemaraan Raja Saul Akan redah Dan Hatinya Gembira Kembali Kali ini Tidak Raja Saul Sangat kesal Dan iri hati Kepada Daud Raja Saul Melemparkan Tombaknya Untuk Mencelakakan Daud Tetapi Tuhan Melindungi Daud Tombak Yang dilemparkan Saul Tidak Mengenainya Sekali lagi Raja Saul Melemparkan Tombaknya Tetapi Daud Selalu Dilindungi Tuhan Kali ini Tombak Saul Tidak Mengenainya Jika Dahulu Saul Dihibur Oleh Daud Sekarang Daud Tidak lagi Menemani Saul Nah Adik-adik Sudah lihat Animasinya Kan Bagus Kan Adik-adik Nah Daud Suka Memuji Tuhan Rajin Berdoa Dan Rajin Mendengarkan Firmahan Tuhan Maka Tuhan Selalu Memberkati Daud 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 Dapat Mengalahkan Segala Musuh-musuhnya Adik-adik Karena Tuhan Selalu Memberkati Daud Ya Karena itu Raja Saul Iri Adik-adik Daud Sekarang Dibuji-puji Oleh Semua orang Wah Daud Hebat Adik-adik Mendengar itu Raja Saul Tidak suka Adik-adik Iri hati Kepada Daud Suatu hari Raja Saul Sedang marah Daud Memainkan Kecapinya Untuk Membuat Raja Saul Gembira Tapi Adik-adik Kemaraan Raja Saul Ida Reda Ia sangat Kesal Dan Iri hati Tiba-tiba Raja Saul Mengambil Tombak Dan Melemparkannya Kepada Daud Tapi Tidak mengenai Daud Adik-adik Karena Tuhan Melindungi Daud Raja Saul Mengambil Kembali Tombak Dan Melemparkannya Kepada Daud Tapi Tidak mengenai Juga Karena Tuhan Selalu Melindungi Daud Dan Biasanya Raja Saul Kalau sedang Marah Ditemanin Oleh Daud Dan Sekarang Raja Saul Tidak ditemanin Daud Ya Adik-adik Nah Kalau Adik-adik Sekarang Kalau sedang Bermain Sama teman Saudara Tidak boleh Iri hati Adik-adik Karena Kalau Iri hati Akan dijauhin Oleh Teman Atau Saudara-saudara Nah Adik-adik Sekarang Kita berdoa Adik-adik Lipat tangannya Tutup matanya Ikutin Kedani berdoa Tuhan Tuhan Yesus Terima kasih Akan Firmanmu Biarlah Kami menjadi Anak yang suka Memuji Tuhan Rajin berdoa Dan Mendengarkan Firman Tuhan Dan Berkati Kami Untuk Menjadi Anak yang Baik Dan Serta Tidak Iri hati Bepada Teman Dan Saudara-saudara Kami Terima kasih Tuhan Di dalam Nama Tuhan Yesus Kami telah Berdoa Bapak Terima kasih Bapak Terima 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 Siapa yang Tadi sudah dengerin Firman Masih inget Firman Tentang apa Tentang Saul Yang iri hati Kepada Daud Boleh gak sih Adik-adik Iri hati Boleh ya Karena Nanti Tuhan gak suka Nah Tadi Adik-adik sudah denger Firman Sekarang Waktunya kita Untuk Aktivitas Nah Kakak hari ini Bikin Ini Adik-adik Nih Adik-adik Tau gak nih Bentuk Bentuk Hati Supaya kita inget Jangan iri hati Kita harus Baik hati Kepada siapapun Nah Oke Sekarang Kakak kasih tau ya Caranya ya Bikin hati ini ya Nah Adik-adik Menyediakan Kertas Di sini Di sini kakak punya Kertas Ukuran A4 Warna-warni nih Adik-adik Nih ada 4 warna Nah Adik-adik boleh Menggunakan Kertas apapun Mau kertas Bungkus kado Atau mungkin Kertas putih aja Nanti dihias Gak apa-apa Ya Nah Di sini kakak punya Kertas Ukuran A4 Yang Warna-warni Seperti ini ya Adik-adik ya Nah Setelah itu Apa lagi yang diperlukan Kakak punya Ini Pita Ya Atau kalau gak punya pita Mungkin tali Seperti ini Nah Setelah itu Bahan-bahannya Apa lagi ya Oh yang pasti perlu Gunting Terus perlu Lem Ya lemnya seperti ini Dan juga perlu Kater Oke Nah Sekarang kakak kasih tau ya Caranya ya Nah Kertas ini Kita gunting nih Adik-adik Seperti ini Nah Guntingnya Ada 4 ukuran nih Adik-adik Yang pertama Ukurannya adalah Ini 2 cm Kali 30 cm Terus yang kedua Ukurannya 2 cm Kali 25 cm Yang ketiga Ukurannya 2 cm Kali 20 cm Yang keempat Yang keempat Ukurannya 2 cm Kali 15 cm Jadi seperti ini ya Adik-adik ya Guntingannya Yang ini panjangnya 30 cm Ini panjangnya 25 cm Ini panjangnya 20 cm Dan ini Panjangnya 15 cm Nah Habis itu diapain kak Nah Setelah itu Kita lipat nih adik-adik Lipat 2 cm Seperti ini Ya Ujungnya Ketemu ujung ya Yang rapi ya Seperti ini Ya Semuanya Dilipat Jadi 2 Ujungnya Ketemu ujung ya Adik-adik Kita susun lagi ya Sesuai dengan Panjangnya Nah Setelah itu Kita Ambil Kater Nah ini Boleh dibantu oleh Cicinya Kakaknya Atau mbaknya Atau mami papinya ya Adik-adik jangan ya Nah Kita pakai cutter Kita gunting Bagian yang ini lipat ini Kita potong ya Seperti ini Nah Jadi seperti ini Adik-adik Hati-hati ya Menggunakan cutternya ya Minta bantuan Orang dewasa dulu ya Nah Kita potong Seperti ini Jadi ada 2 nih adik-adik Seperti ini ya 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 udah jadi nih Nah Kita singkirkan dulu ya Potongan keduanya ya Nah Simpen dulu cutternya Jadi seperti ini adik-adik Nah Setelah itu Kita Kita Akan Menempel Yang Potongan pertama Dengan potongan dua Nah Adik-adik bisa pakai lem ya Disini ujungnya ya Dikit aja adik-adik Nah Ditempel dengan potongan yang Kedua Jadi seperti ini Ujungnya ketemu ujung ya Oke Seperti ini ya adik-adik Nah Terus Yang ini Potongan ketiga Ditempelkan di atasnya lagi Ya di ujungnya lagi Kita kasih lemnya di ujungnya lagi Nah Jadi susun seperti ini ya Lagi ya Yang terakhir Kita tempelkan di atasnya lagi Jadi Seperti Ini Ya Kita tunggu kering dulu sebentar ya Adik-adik Oke Sudah jadi seperti ini ya Adik-adik ya Nah Abis itu Kita Kasih lem lagi nih Adik-adik Nih Ujung yang sini Paling panjang Kita kasih lem Dikit aja Ujungnya ya Nah Kita akan menempel Ujung yang kedua ini Yang lebih pendek Kita tempel ke sini Seperti Ini Ya Nanti hasilnya akan melengkung Seperti ini Ya Dan seterusnya adik-adik Kita tempel lagi ya Potongan ketiga ya Tempel lagi Seperti Ini Ujung ketemu ujung ya Adik-adik Yang terakhir Tempel Yang paling pendek Kita tempel ke Ujung Nah Nanti Jadinya Bentuknya Seperti Ini Nah Ya Nah terus Adik-adik Bikin Dengan potongan Yang satu lagi Jadinya nanti Akan seperti Ini adik-adik Ada dua ya Adik-adik ya Nah Setelah itu Kita ambil Tali Yang tadi Boleh pita Boleh tali Apa Apa aja ya Adik-adik ya Yang ada di rumah Nah Nanti kita akan Tempel seperti ini Adik-adik Ya Tapi sebelumnya Kita kasih len dulu Di ujung yang sini Boleh agak banyak Karena ini Kita akan nempel Talinya Nah Kita tempel Talinya Tepat di Tengah-tengahnya Adik-adik ya Seperti ini Ya Seperti ini Lalu Kita kasih len lagi Dikit ya Oke Seperti ini Kita tempel Kedua Sisinya Jadi Seperti Ini Ujung Ketemu ujung Lagi Seperti ini Adik-adik Nah Jadinya Seperti ini ya Talinya Di sini Terakhir Kita tempel Kedua ujung yang ini Ya Kita kasih Lem Kita tempel Nah Ujung ketemu Ujung lagi Nah Jadinya Bentuk apa nih Adik-adik Bentuk Hati Ya Udah jadi ya Bentuk hatinya Nah Adik-adik boleh juga Menempel Di sisinya Tema hari ini Yaitu Jangan Iri Hati Nih adik-adik Bisa lihat Contohnya Seperti ini Ini kakak udah tempel Jangan suka Iri hati Ya Jadinya Seperti ini Nah Adik-adik Boleh bikin Lebih dari satu ya Jadi ini bisa buat Hiasan di kamar adik-adik Bisa digantung Ya Nah Ini kakak udah jadi nih Ada dua ya Adik-adik ya Boleh warnanya Boleh bebas ya Adik-adik Boleh warna apapun Boleh pakai kertas Apapun Kertas kado Mungkin Atau mungkin Kertas berwarna yang lainnya Yang kertas kilap Atau mau dihias Dengan manik-manik Juga boleh Ya Oke Sampai disini Ibadah kita Hari minggu ini Kita ketemu lagi Minggu depan ya Adik-adik ya Jangan lupa ibadah ya Oke Bye-bye Tuhan berkati Jangan lupa ibadah ya Jangan lupa ibadah ya Terima kasih.